bismillahirrahmanirrahim wala radhiallahu anhu wakudda sallahu sallahu wa haji'id nafsu ahzilha bimasa ahzilha bimasa adapun ini nafsu pada ini nafsu melemahkannya ahzilha melemahkannya nafsu bimasa bagaimana caranya banyak jarak dalam rangka melemahkan unsur hawa nafsu yang ada di dalam jiwa kita ini banyak kemarin caranya berpuasa ya satu diantaranya berpuas banyakin berpuasa banyakin membaca Al-Quran banyakin sholat ya banyakan apalagi bertafakur banyakan bersikir salah satu diantara cara melemahkan hawa nafsu masih ada lagi kata beliau diantara melemahkan hawa nafsu itu apabila kamu melihat shaykhon seorang guru orang udah tua ada guru shaykhon apabila kamu melihat seorang guru ulta maka kamu ucapkan kamu berkata adapun ini guru ataupun ini shaykh abadallaha khabli telah menyembah Allah khabli dari sebelum aku menyembah Allah jika kamu melihat orang kata Tuhan Sheh supaya kita ini melemahkan nafsu-nafsu di dalam jiwa kita salah satu diantaranya adalah bila kita melihat orang yang sudah lebih tua dari kita usianya lebih tua dari kita itu kita bilang orang itu telah banyak beribadah kepada Allah dibandingkan aku bahkan dia sudah lebih dulu sujud kepada Allah dibandingkan aku sujud kepada Allah sujudnya sudah lebih banyak dibandingkan aku sujud kepada Allah kalau kita melihat orang yang sudah lebih tua sudah lebih tua dari kita usianya ini salah satu diantaranya jadi merendah saja begitu jangan pakai dekomen yang tua belah kotan kita tidak tahu tua kejemur kalau kejemur kalau kejemur kayak kelapa muda kejemur tua si tua kering si kulitnya ya pada kisut tapi kagak ada isinya makanya kata beliau begitu cara melemahkannya salah satu diantaranya bila kamu melihat seorang tuan seorang guru bilanglah kamu di dalam hati kamu atau dengan isan kamu secara diam-diam ya Allah ya orang itu ya sudah lebih dulu beribadah kepada engkau dibandingkan aku sebelum dia kita makan garam dia sudah makan garam duluan pengalamannya lebih banyak lebih banyak ini membuat kita tidak banyak lagu jadinya tidak merasa begini tidak merasa begitu kalau kita sudah menilai orang yang lebih tua seperti itu jadi bagaimana rasangkannya baik terus orang itu baik orang itu lebih baik dari aku gitu maksudnya orang itu lebih baik dari aku kalau melihat seorang yang alim kalau kamu melihat seorang yang alim maka kamu bilang ya Allah orang itu ilmunya jauh lebih banyak dibandingkan aku keilmuannya tentu dia lebih mengenal engkau dibandingkan aku dengan keilmuannya itu kalau melihat orang yang lebih alim kalau melihat kepada orang yang lebih kecil usianya lebih muda usianya bilang di dalam hati ya Allah itu anak masih muda masih kecil tentu dosanya pun belum ada sekalipun ada sedikit sekali dibandingkan dengan dosa-dosa aku yang sudah seusia ini pandangnya gitu anak itu dosanya gak ada anak muda dosanya gak ada sekalipun ada dosanya sedikit dibandingkan aku yang seusia semakin itu membuat kita menjadi sadar kesadaran diri kesadaran kawan yang segera untuk kembalinya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi gak ada apa-apa gak ada apa-apa melihat orang yang lebih kaya dan orang kaya kita bersyukur kepada Allah orang itu ya Allah setelah banyak engkau amanatkan amanah-amanah di buka bumi menjadi petugas dari engkau untuk mengarahkan harta-harta yang kau berikan melihat orang yang miskin tuh melihat orang yang pakir miskin ya Masya Allah orang itu enak ya Allah hisapnya sedikit sekali bahkan bakalan gak ada hisap dia gak punya apa-apa harta gak punya ya duit gak punya anak gak punya gini juga gak punya gak punya aman itu hisapnya sedikit sekali ditanya begitu ditanya nanti malekat lah apa yang kita mau tanya tentang anak ya harta gak punya istri gak punya anak gak punya gak punya ya Allah istri ada anak ada harta ada ini ini bakalan menjadi sebuah sebuah perhitungan dihadapan Allah subhanahu dihadapan Allah subhanahu bata apa lagi dan telah banyak mengikut si guru tadi itu orang-orang soleh orang soleh mengikut sama syekh tadi itu banyak yang telah melayani telah mengikuti kepada si syekh tadi kalau melihat orang itu melihat orang yang lebih melihat guru ya melihat seorang guru dia orang-orang soleh sudah banyak dia cetak yang tadinya bengkar warah yang tadinya gak mau pada ibadah yang gak maunya tadi kekenal agama sudah dicetak sama dia menjadi orang-orang soleh jadi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah kalau melihat seorang guru seorang guru jadi kita bagaimana kita tahu benar-benar gak ada apa-apanya apa usaha kita apa manfaatnya kita itu untuk umat manusia di bidang ibadah kita ya masalah ubudiahnya kepada Allah pada Allah subhanahu wa ta'ala di bidang ubudiahnya apa dari manfaat kita dari seorang sheikhhan itu ibadahnya sudah banyak dan diikuti oleh orang-orang soleh ya juga diikuti oleh orang pasuk orang-orang pasuk ikut juga bersama dia apa orang pasuk itu orang pasuk tadi itu ibadah ma'ibadah tapi ma'asyat belum bisa dia kejah sembahyang ma'iyah ya judi masih jalan terus itu sekarang judi online ya masyiat ma'asyat ibadah ma'ibadah tekun pasuk mulut belum bisa dijaga lisannya belum dijaga telingahnya matanya pemikirannya kolbuknya apa lagi itu orang pasuk bagian diantara orang-orang yang pun asuk ikut ma'ikut ya kalau lagi ada untungnya dua lagi ada untungnya ikut pokoknya kalau berbau besek ma'ikut yaudah berbau besek ya wah begitu tuh orang-orang pasuk orang-orang munafik itu sama berada di dalamnya lihat lihat innal munafiqina iza khomu ilaf sholati khomu kusalah sesungguhnya orang-orang munafik kalau bilang dalam Al-Quran itu apabila mereka khomu ilaf sholati mendirikan sholat 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 tapi khomu kusalah mereka mendirikannya penuh kelukesah gak tenang jiwanya pemikirannya gak tenang membuat gerakannya juga dan bacaannya menjadi tidak tenang gak nyaman buru-buru itu orang-orang munafik begitu orang-orang pasik tadi sholat tidak ada adab dihadapan Allah kenapa karena gak merasa bersama Allah gak merasa bersama Allah jadi sholat hanya sebuah rutinitas sholat hanya sebuah kebiasaan saja tidak dianggap sesuatu yang sangat istimewa sholat itu karena sholat sangat istimewa sekali yang memerintahkannya bukan di bumi tapi di langit di perintah babila sholat kamu ke sana penuh kelukesah gerisah resah didorong oleh unsur hawa mestinya ya unsur hawanya tadi itu dia hilangkan udah kalau dia memang merasa takzim terhadap yang memerintahkan sholat apalagi kalau ada ajarah undangan sholat isyanya berapa-berapa sholat sunah ya itu karena masih ada kepasyikan ada kemunafikan di dalam jiwa Allah disadikan sudah tidak ada dalam pemikirannya yang ada dalam pemikiran dalam hatinya itu hilang yang ada apa yang ada kalau aku tidak datang ke sana aku tidak dihormati aku tidak dimuliakan dan aku kehilangan sesuatu itu ya yang bagusnya yang bagusnya kalau aku tidak datang sana berarti aku tidak menghormati mereka begitu bagusnya aku tidak memuliakan mereka dan aku merasa kehilangan sesuatu yaitu kebersamaan begitu jangan jangan merasa kalau tidak datang merasa tidak dihormati akhir merasa tidak dimuliakan nantinya merasa tidak dikenal nantinya terlalu tidak datang saya akan ditanya lagi besok besok kenapa dalam jiwanya masih ada kepasyikan ada pusuknya ada kemunafikan di dalam jiwanya lagi menghadap kepada kecuali lagi tidak apa-apain kalau tidak apa-apain saya tidak apa-apa makanya Rasulullah bilang pekerjaan di pagi hari kerjakanlah dengan baik dan jangan pikirkan pekerjaan di sore hari di sore hari jangan pikirkan pekerjaan untuk besok pagi apa konsen aja pekerjaan itu konsen kenapa sore hari kamu belum tentu ketemu yang sekarang ini yang kamu selesaikan dengan baik secara maksimal ya ini gak usah begitu tuh nah kalau sedang apa sedang melakukan sesuatu ritual umpamanya jangan kita gak usah memikirkan yang lain pikirkan saja hubungan kita kepada Allah ritual kita itu sampai selesai sampai selesai karena ada batas semuanya juga sebagai manusia ada lelahnya ada capeknya ada ngantuknya tapar juga ya selesaikan dulu gak usah terburu-buru bahwa kalau kita sedang duduk diantara dua sujud ya baca tuh dengan penuh rasa kerendahan hati kita kepada Allah Seterusnya Subhana Rubiyal Ahlak Wabihamdihi Subhana Rubiyal Ahlak Wabihamdihi Baru Abdul Soleh InsyaAllah itu Abdul Soleh Yang merasa dia itu Sujud dihadapan Tuhan Merendahkan Segala kesuruhan jiwa Dan raganya dihadapan Tuhan Dihadapan Tuhan Jadi kan hatinya Santun, hatinya sopan Ya sopan caranya Beda tadi dengan Sepasuk Dan orang-orang munaf Menatikan MasyaAllah Belajar dewasa ibadah kita Kepada Allah Kita belajar dewasa ibadah kita kepada Allah Kita belajar dewasa kepada Allah Jangan sujud sebentar Sudah mudah Sampai kapan Sampai kapan Lagi mau ngapain Boleh saja Boleh Ya secara pikir Asal memenuhi Anggota sujud Anggota sujud terpenuhi Kuda Itu orang pikirnya Ya bersyariahnya Ya Anggota sujudnya terpenuhi Rapi Orang pasek Kita juga termasuk orang pasek Masih Ya kita belum bisa menjaga Belum apa-apa Kita dibandingkan mereka itu orang-orang soleh Bahkan sudah merasa benar itu yang paling bahaya Ya Ibadahnya sudah merasa benar Kita belum apa-apa ibadahnya Belum benar sama sekali Belum benar Saya masih belajar Apa lagi Yang mengikutinya siapa lagi Wasyab Para anak-anak muda Wasyogir Anak-anak kecil Anak-anak muda Anak-anak remaja Anak-anak kecil Mengikuti dia Mengikuti syekh Ya Mengikuti seorang guru Jadi kalau kamu melihat seorang guru Yang seperti itu Ya tadi Ya Allah Orang Beliau mah Ibadahnya sudah banyak sekali Dia sudah Ibadah kepada engkau Sebelum aku beribadah Yang ngikutin juga Orang-orang Sepada jadi orang yang soleh Gara-gara dia itu Orang yang pasek Orang yang pada munafik Berubah Ya Menjadi seorang yang ikhlas Dalam ibadahnya Dan anak-anak muda Anak-anak kecil Remaja dan anak-anak kecil itu Berada di dalam gemblingannya Begitu salah satu Di antara cara Melemahkan Unsur hawan nafsu Yang ada di dalam Dirikit Dirikit Karena Lemah 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 dah Ini gak punya apa-apa Akhirnya kita Semua orang Mereka temen Amsi apa aja Begitu Supaya gak Timbul di hati Perasaan-perasaan yang lebih besar Perasaan yang ego Dan Rasan angku Rasan sombong Semoga ada di dalam Siwa kita Bihazah Dengan sebab Inilah Tan Azulut nafsu Nafsu itu akan Melemah Salah satu cara Seperti itu tadi Nafsu akan Melemah Ya Ternyata Ternyata Gue gak ada apa-apanya Gitu Berasa doi Ya Merasa kecil Wadataz Ja'adah Dan Nafsu Akan Menyerung Dan akan Menjadi kecil At dunia Dunia An kolbika Dalam pandangan Mata hati kamu Dunia Akan menjadi kecil Dalam pandangan Mata hati kamu Kalau udah begitu ya Masalah ibadah tadi Udah lebih banyak Udah lebih Hebat Pandangan kita Jadi kita belum apa-apa Ibadah kita Belum ada bolehnya Buat diri kita aja Belum ada bolehnya Buat keluarga aja Belum ngikutin kita Itu keluarga Anak Bini Belum ngikutin Ibadah kita Mau bilang apa Dimana bangganya Anak tandu ini Belum ngikutin kita Apalagi Tidak bisa mencetak Orang lain Menjadi orang yang Soleh menjadi Ahli ibadah Makanya Kesantren-pesantren itu Para kiai Ya Para kiai bilang Saya sanggup Menjadikan Anak santri Saya didik Didikan saya Ini mereka semua Menjadi orang yang Alim Tapi saya Enggak sanggup Menjadikan mereka Menjadi orang yang Soleh Saya sanggup Menjadikan Santri-santri Saya menjadi Mubalik Para ahli Mubalik Para ahli Ceramai Tapi saya Enggak sanggup Menjadikan mereka Untuk menjadi orang yang Soleh Sangat sulit Sekali Kita Nya Dulu Nya Dulu Jadi dunia Nafsu Sudah Mengecil Nafsu Sudah Melemah Dunia Dalam Pandanganmu Akan menjadi Kecil Itu Dinyatakan Dan kemudian Akan mengambil Akan menjadikan Akhirat Berada Di dalam Mata Hati Kamu Karena sudah Melihat Dunia itu Kecil Dan kemudian Akhirat Menjadi Arahannya Menjadi Acuannya Akhirat Membawa Dia Masuk Ke dalam Hati Menjadi Sebuah Pandangan Kecintaannya Jadi Duniawi Sudah-sudah Tidak Dia cintai Karena sudah Kecil Dalam Pandangannya Akhirnya Dia mengarah Kepada Urusan Akhir Masalah Akhirat Nah Yang kedua Akhirat Akhirnya Yang ketujuh Dibawah Akhirat Membawa Dia Nah Lihat Dunia Cemburu Dengan Akhirat Akhirat Cemburu Dengan Dunia Makanya Dua-duanya Cerai Cerai Dua-duanya Ya Kalau ada Dunia Dalam hati Kita Akhirat Cemburu Mana yang Gua cerain Ini ya Ada Akhirat Dunia Cemburu Karena tadi Kita sudah Memandang dunia Itu Orang semacam Itu Memandang dunia Kecil Akhirnya Dia tertuju Kepada Akhirat Cari Sudah Tahu Akhirat Akan Membawa Dia Masuk Ke Dalam Mata Hatinya Arahan Dan Pandangannya Artinya Sudah Ngerti Tentang Dunia Dia Akan Bertobat Secara Utuh Dia Mengejar Akhirat Akhirat Terurus Apa Aja Untuk Akhirat Kemudian Matar Mika Biba Bikor Bibi Sultan Bibi Kibriyahi Wajalari Kemudian Akhirat Itu Kalau sudah Ada Di dalam Hati Kamu Akan Mengarahkan Mu Biba Bikor Bihi Kehadapan Pintu Pendekatan Diri Kepada Allah Subhanahu Kepada Akhirat Akhirat Mengarahkan Kalau sudah Ada Tadi Dunia Sudah Tidak Ada Kecil Yang Masuk Akhirat Dengan Akhirat Terus Akhirnya Akhirat Itu Mengarahkan Dia Untuk Masuk Kepintu Pendekatan Diri Kepada Allah Bibi Bibi Sotoni Di Pintu Kerajaan Allah Bibi Tebriyahi Di Pintu Kebesarannya Allah Dunia Hilang Akhirat Pun Kemudian Menjadi Hilang Karena Diri Kamu Jiwa Kamu Kolbu Kamu Sudah Berada Di Hadapan Pintunya Allah Kalau Pintu Harus Ada Kocinya Ya Pintu Harus Ada Kocinya Enggak Bakalan Terbuka Itu Pintu Manakala Kocinya Belum Punya Apalagi Kocinya Hilang Di Buat Guner Ya Pintunya Menghadap Hadapan Aul Pintu Apa Kocinya Harus Pegang Gedean Kocinya Gedean Pintu Inna Inna Fatahna Laka Fatham Mubina Ya Lihau Firalaka Allahuma Taqoddama Min Gambika Wama Ta Akher Wayutimma Ni'matahu Alaika Wayahdiyaka Kalau Allah Sudah Bukakan Inna Fatahna Laka Sudah Aku Bukakan Pintu Laka Buat Umat Muhammad Kan gitu Sebenarnya Kalau tadinya Buat Nabi Muhammad Laka Itu Buat Engkau Wahai Rasulullah Kalau Laka Buat Ente Wahai Umat Muhammad Fatah Mubina Betul Betul Keterbukaan Yang Nyata Yang Jelas Begitu Dibukakan Oleh Allah Kamu Akan Melihat Dalamnya Bagaimana Yang Sebenarnya Yang Ada Di Dalam Sesuatu Di Balik Pintu Itu Ya Fatah Mubina Jelas Nyata Indah Nyaman Sejuk Ya Apa Dan Kemudian Kalau Sudah Dibukakan Kamu Akan Mendapatkan Ampunan Dari Allah Akan Ampun Sebab Bukannya Tadi Awalnya Tentu Dapat Ampunan Allah Dan Supaya Terbuka Itu Adalah Dengan Bertawbad Kepada Allah Secara Total 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 Tawbannya Totalitas Tawbannya Baru Allah Bukankah Latihan Apa Latihan Dilatih Pernah Orang Dulu Para Ulama Ulama Dulu Para Ulia Melatih Dirinya Dan Melatih Para Pengikutnya Itu Untuk Bertawbad Sampai Sekian Bulan Sampai Sekian Tahun Bertawbad Terus Setiap Malam Menghadap Ada Ke pintunya Allah Subhanahu Allah Subhanahu Atal Sudah Dibukakan Ini Nampun Tahan Allah Bukakan Wah Yutimah Ni'mat Allah Berikan Ni'mat Allah Berikan Ni'mat Ibadahnya Ni'mat Pendekatan Dirinya Kepada Allah Merasa Ni'mat Merasa Syahdu Merasa Sejuk Ya Hatinya Ternyuh Dalam rangka Menyebut Nyebut Nama Allah Kalau Sudah Begitu Nggak Mau Geser Dia Dari Tempat Sekalipun Kopi Sudah Disegur Kopi Hitung Itu Nggak Mau Geser Belum Belum Selesai Ni'mat Sekali Rasanya Syahdu Sekali Rasanya Kita Nggak Pernah Pengen Mencari Yang Gitu Nggak Pernah Pengen Mencari Yang Gitu Nggak Pernah Cuma Pengen Mencari Suasana Yang Sejuk Dimana Si Suasana Yang Nyaman Rasanya Dingin Dimana Ada Dingin Dingin Empuk Dingin Dingin Empuk Kita Cari Tempat Ke Gunungan Kesana Justru Itu Fisik Untuk Fisik Tapi Untung Batin Itu Sesunjukan Itu Berada Di Sisi Allah Subhan Al-Wat Merekatkan Diri Sujud Biar Ramahan Sujud Biar Ramahan Mohon Ampun Pada Allah Bertobat Pada Allah Saya Mau Sholat Mau Zikir Mau Tawasul Maka Akhirat Menjadi Hina Dalam Pandangan Matahrikan Karena Kenapa Karena Seluruhnya Adalah Makhluk Karena Seluruhnya Adalah Ciptaan Allah Akhirat Adalah Ciptaan Allah Walaupun Itu Nanti Memang Segera Pasti Akhirat Pasti Oke Untuk Apa Dipikirkan Akhirat Bagi Bagi Mereka Untuk Apa Dipikirkan Akhirat Karena Akhirat Sudah Pasti Sudah Pasti Ada Sudah Disediakan Oleh Allah Tentang Bagaimana Tentang Hubunganku Kepada Allah Nah Itu Yang Terpenting Adalah Bagaimana Hubungan Kita Kepada Yang Menciptakan Dunia Dan Menciptakan Akhir Akhirnya Akhirat Menjadi Hina Dalam Pandangan Dia Dalam Pandangan Mata Hatinya Akhirat Ujian Dunia Ini Ujian Dunia Ini Cobaan Akhirat Pun Ujian Cobaan Tantangannya Banyak Kita Diiklani Diiming Bukan Iming Tapi Emang Benar Artinya Di dalamnya Itu Dibilang Di dalamnya Banyak Bidadari Laki-laki Kalau Nyebut Bidadari Yang Nyebut Bidadari Wah Banyak Garis-garis Yang mudah Beli Daun muda Daun muda Semua Laki-laki Daun muda Ini Akhirat Kenimatan-kenimatan Yang ada Di dalamnya Tidak pernah Dirasakan Tidak bisa Dibayangkan Tidak pernah Didengar Tidak pernah Dilihat Selama hidup Dalam dunia Neraka pun Begitu Azabnya Sungguh Luar biasa Belum pernah Ada Azab Yang Seperti Di dalam Neraka Itu Apa Itu Tantangan Itu Ujian Itu Cobahan Allah Subhanahu Wa ta'ala Bila Kepada Nabi Daun Wahai Daun Seandainya Sorga Dan Neraka Tidak Aku Ciptakan Apakah Parhambaku Mau Beribadah Kepadamu Seandainya Tidak ada Sorga Tidak ada Neraka Setelah Mati Hilang Mati Jadi Gas Hilap Tidak ada Masalah Hambaku Ini Mau Pada Ibadah Tidak 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 Ini Orang Yang Sudah Ma'rifah Orang Yang Sudah Mengenal Allah Tidak Ada Urusan Ibadahnya Untuk Dunia Tidak Ada Urusan Ibadahnya Untuk Akhirat Tapi Ibadahnya Hanya Untuk Rasa Syukurnya Kepada Allah Rasa Cintanya Kepada Allah Rasa Taljimnya Kepada Allah Rasa Mengagungkannya Kepada Allah Rasa Kewajibannya Selaku Hamba Kepada Allah Tidak ada Urusan Untuk Dunia Dan Untuk Akhirat Semuanya Sudah Dibikin Diciptakan Oleh Allah Ini Maka Jangan Takut Kehilangan Jangan Takut Kehilangan Maka Kalau Ngaji Ini Pengaji Di Sini Pedas Paid Getir Panas Kalau Enggak Petah Pulang Gitu Aja Kalau Enggak Pulang Jangan Maka Nyenup Harimu Saya Kalau Nyenup Maksudnya Begitu Bagaimana Tiga Keimanan Dan Hubungan Kita Kepada Allah S.W.T Selama Ini Kalau Dibilang Atau Orang Muslim Tenggang Tongeng Benar Lima Tenggang Tongeng Tenggang Kerjaannya Mengapain Bukan Ibadah Jadinya Tenggak Muslim Tenggang Tongge Tenggang 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 Tongge Itu Apa Ada Dunianya Ada Akhiratnya Di Dalam Jiwanya Maka Enggak Seimbang Tenggang 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 Hanya Ada Allah Tujuan Dia Dia Nyaman Dia Tenang Indah Santun Sejuk Kita Harus Bisa Merasakan Seperti Apa Yang Dirasakan Oleh Orang Orang Soleh Oleh Para Awliya Allah Para Ambiya Dalam Hubungan Kepada Allah S.W.T Saya Berasa Sesuatunya Apa Yang Dia Perbuat Sudah Hanya Allah S.W.T Urusan Dunia Yang Dilakukan Demi Keagungan Allah Demi Kemuliaan Agama Allah Untuk Kejayaan Agama Allah Ibadah Yang Dia Lakukan Untuk Kejayaan Agama Allah Untuk Menghambaran Diri Kepada Allah Semuanya Jadi Ngapain Saja Tidak Ada Lain Tujuannya Kembaliknya Kepada Allah Makan Supaya Kuat Ibadah Makan Supaya Kuat Sudah Sudara Bapak Mencari Nafkah Untuk Apa Mencari Nafkah Sampai Allah Bilang Menumpuk Numpuk Harta Itu Akan Melalaikan Kamu Sampai Kamu Masuk Kedalam Kubur Kalau Tujuannya Tadi Hanya Menumpuk Numpuk Harta Lalai Akhirnya Sampai Mati Tidak Sadar Pusin Dia Mencari Nafkah Itu Satu Adalah Yang Dia Dapat Anaknya Istrinya Bisa Makan Dan Minum Supaya Kuat Ibadah Bisa Pakaian Menutupi Aurat Supaya Bisa Menutupi Aurat Dengan Pakaian Tujuannya Bukan Kalau Gue Nggak Dapat Duit Di Goplin Bapak 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 Untuk Ibadah Udah Begitu Terusannya Nanti Allah Yang Merubah Allah Yang Merubah Supaya Anak Anak Bisa Belajar Bisa Sekolah Bisa Naji Dalam Mencari Nafkah Akhirnya Mencari Nafkah Hati Hati Tidak Sembrono Gak Gak Ada Hal Hal Yang Haram Gak Ada Hal Hal Yang Syubhad Hal 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 Yang Ribah Ya Yang Ribah Nah Termasuknya Kalau Sudah Tadi Akhirat Mencari Hina Tadi Itu Akhirat Menjadi Kecil Dalam Pandangan Mata Hati Kamu Tashkaku Hilaiki Akhirnya Akhirat Tadi Itu Begitu Kamu Anggap Hina Akhirat Menjadi Rindu Kepada Kamu Akhirat Menjadi Rindu Kepada Kamu Karena Akhirat Tadi Sudah Dianggap Hina Itu Begitu Pak Dunia Dunia Kata Orang Kata Orang Kata Kita Kalau Sudah Kita Hinakan Ini Dunia Dunia Itu Akan Ngejar Ngejar Kita Kalau Sudah Kita Hinakan Selagi Kita Mencintainya Kita Yang Akan Ngejar Dia Tidak Mencintainya Dia Yang Ngejar Kita Kata Mereka Kita Belum Menemuin Kita Ya Belum Menemuin Insya Allah Ternumuin Ya Insya Allah Ternumuin Kalau Sudah Tadi Sudah Tidak Mencintai Dunianya Sudah Tidak Mencintai Akhirat Atau Menghinakan Akhiratnya Allah Kita Semuanya Paya Allah Semua Kita Bukan Mencintainya Ya Ingat Kita Bukan Mencintainya Kita Merawat Keberadaan Kelestarian Kesejahteraan Yang Ada Di Muka Bun Supaya Sejahtera Supaya Lestari Supaya Nyaman Aman Makmur Begitu Maksudnya Bukan Mencintainya Bukan Pemerataan Karena bahasa Sekarang Ya Tersebut Pemerataan Katanya kan Kalau kata Pada caleg Pada caleg Pada caleg Pada calon presiden Dan wakil presiden Kesehatan Dijamin 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 Sehat Gitu Pendidikan Dijamin Dijamin Ada pendidikan Keamanan Dijamin Ekonomik Dijamin Semua Pada makan Semua Tidak ada yang makan Semut aja makan Apalagi manusia Apalagi manusia Begitu Tujuannya Apa Kelestarian Kehidupan Umat manusia Umat manusia Seterus Tujuan kita Apa Mengelola Kehidupan Di alam Bukan mencintainya Kalau mencintainya Tadi itu jadi bahaya sekali Ya Jadi bahaya sekali Buat orang tadi Nah terhadap Akhirat pun Tadi begitu Ya Tentang Bagaimana Yang pada akhirnya Begitu akhirat Dipandang Hina Bukan urusan Bukan masalah Bukan masalah Neraka dan sorga Akhirnya Akhirat itu Menjadi rindu Kepada kamu Ada berapa tuh Ya Kata Abu Hurairah Diwayatkan Ya Aljannatu Mustaqotun Ila arbaatin Afarin Ya Talil Quran Sorga itu Rindu Terhadap Empat golongan Manusia Dia sorga yang rindu Bukan manusianya Yang rindu Dibilang sorga Yang rindu Terhadap Empat golongan Manusia Kalau tebalik Empat golongan Manusia Rindu Kepada sorga Itu tebalik Tapi ini Sorga Rindu Terhadap Empat golongan Manusia Berarti sorga Yang rindu Manusianya Enggak rindu Enggak rindu Ini bagus Apa Talil Quran Yang pertama Yang orang Yang selalu Membaca Al-Quran Di setiap hari Ini Kurannya Nyampe dimana Ini Kurannya Bentar lagi Akhir Desember Kita Setiap Akhir bulan Masing-masing Di rumah Baca Al-Quran Sudah ada di grup Dari grup Baca Al-Quran Jangan bohong Jangan bohong Tentang orang tua Dibohongin Ikut Hormat Al-Quran Orang tua Dibohongin Allah juga Dibohong Semampung Niatkan Nanti Hadiakan Rahmat Dan nikmat Untuk kedua Orang Tua Guru Aman Mertua Dibohongin Al-Quran Ini Orang yang Selalu Membaca Al-Quran Ini Dirindukan Oleh Sorga Dia Nggak rindu Sorga Sorga Apalagi Yang keduanya Al-Muhtamil Ji'an Yang selalu Memberi Makan Kepada Orang Yang Butuh Makan Dimana Sekarang Nggak Nggak Ada Seolah Nggak Ada Orang Yang Kelaparan Butuh Makan Nggak Ada Seolah Orang Yang suka Memberi Memberi Makan Apa Saja Jumat 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 Berkah Ada Jumat Berkah Jumat 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 Berkah Apa Dengan Nasi 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 Auduk Nasi Auduk Bagi Memberikan Makanan Pada Yang butuh Makan Ini yang dirindukan Oleh Sorga Satu orang Dua orang Tiga orang Sepuluh orang Dan Terserah kita Apalagi Hafizilisan Orang yang selalu Menjaga Lisan Menjaga Lisan itu Bukan sekedar Dia borong Apa Bukan Lisannya selalu Digunakan Untuk zikir Kepada Allah Ngomongnya Baik-baik Mulu Ngomongnya Bagus Ngomong Kebaikan Bukan sekedar Dia Tidak Mencelah Bukan sekedar Dia tidak Berdusta Tapi Lisannya itu Selalu Digunakan Untuk zikir Kepada Allah Apalagi Yang dirindukan Oleh Sorga Itu Orang yang Berkuasa Di bulan Ramadan Imanan Wahdisaban Yang betul-betul Puasanya Yohir dan Batinnya Itu kan Bukan orangnya Yang rindu Terhadap Sorga Tapi ronda Sorga Yang rindu Terhadap Orang-orang Orang-orang Nanti Kalau sudah Begitu Akhirat itu Rindu Kepada Orang tadi Buat Dan Pengen Bertemu Amat Orang Tadi Pengen Ketemu Karena Sudah Dihinakan Akhirnya Sudah Dihinakan Akhirnya Pengen Ketemu Sudah Berpisah Lama Itu Akhirat Pengen Ketemu Aku Rindu Yang Dulu Mencintai Aku Mana Selama Aku Ini Gak Dijunguh Selama Aku Gak Ditinguh Mencintai Aku Lagi Pada Akhirnya Dia Mencintai Orang Yang Menghinakan Akhir Akhir Kalau sudah Bersama Allah Samzuri Dunia Dia Menilai Orang Tadi Menilai Tentang Dunia Itu Patah Roh Maka Kamu Melihat Dunia Tadi Itu Al-Hashah Khar Allah Paling Buas Buasnya Makhluk Allah Akhirat Sudah Dia Dunia Sudah Dia Tinggalkan Akhirat Sudah Dia Inakan Dan Dia Sudah Menghadap Kepada Allah Akhirnya Dia Baru Ngerti Kalau Dunia Itu Adalah Makhluk Yang Paling Buas Dibandingkan Makhluk Yang Lain Makhluk Yang Paling Makhluk Yang Terimakluk Makhluk Allah Yang Paling Ganas Itu Dunia Yang Paling Buas Itu Dunia Yang Bisa Mengarahkan Menghancurkan Manusia Itu Dunia Kalau Singa Singa Buas Dia Hanya Menerkam Dan Memakan Mangsanya Taruh Kita Dimakan Diterkam Oleh Singa Tapi Tidak Menjadikan Kita Itu Menjadikan Seseorang Menjadi Musrik Menjadi Orang Yang Takabur Menjadi Orang Yang Sombong Menjadi Orang Yang Lupa Kepada Allah Tidak Malah Kalau Dimakan Masih Ya Allah Nah Itu Akhirnya Ya Tapi Kalau Medunia Diterkam Medunia Tidur Kita Ya Tidur Itu Nyawan Mener Rasanya Asya Allah Itu Paling Buas Buas Sampai Melupakan Allah Sampai Melupakan Akhir Akhirat Sampai Tidak Kenal Halal Dan Harum Dunia Kalau Sampai Paling Buas Buas Itu Dantara Makhlum Allah Makhlum Allah Ya Maka Keluarkan Maka Keluar Itu Tadi Apa Dunia Ya Minkol Bika Dari Hati Kamu Itu Maka Jadi Dunia Tadi Maka Maka Hati Itu Dunia Tadi Itu Akan Keluar Dari Dalam Hati Kamu Itu Maka Jadilah Dunia Tadi Itu Laksana Istri Yang Sudah Dicerai Ba'dah Juhuril Uyub Setelah Nampak Buruknya Sang Istri Ya Istri Kalau Baru Baru Dicerai Setelah Ketahuan Buruknya Aib Aib Sang Istri Maka Seorang Suami Menceraikan Istrinya Kenapa Istrinya Buruk Istrinya Aib Ya Banyak Aibnya Begitu Juga Pandangan Terhadap Ternyata Dunia Ini Banyak Sekali Aib Banyak Sekali Seburukannya Banyak Sekali Bahayanya Maka Dunia Dia Cerain Dari Dalam Hatinya Itu Dunia Cerain Nah Jadi Yang Ada Yang Ada Kecintaan Dia Kepada Yang Menciptakan Dunia Dan Menciptakan Agaknya Menciptakan Akhir Hati Kekasihnya Hanya Allah Kecintaannya Hanya Allah Yang Selalu Dia Rindukan Hanya Allah Sampai Dia bilang Bana Mungkin Aku dapat Melupakan Mu Ya Allah Karena Kerinduan Ini Selalu Berada Di Dalam Jiwanku Dia Selalu Rindu Kepada Allah Rindu Kepada Allah Subhan Sudah Gak ada Yang Dia Cintai Selain Terhadap Istri Karena Dia Cinta Kepada Allah Maksudnya Bukan Istrinya Dia Lupain Bukan Dia Merawat Istrinya Menyayangi Istrinya Dan Anak-anaknya Karena Allah Yang Merintah Dia Bersahabat Berteman Bergaul Karena Allah Perintahkan Bermasyarakat Bergaul Berteman Ya Mencari Nafkah Bertani Berdagang Disid Dan lain sebagainya Karena Diperintahkan Di dalam syariat Agama Artinya Tetap Aja Allah Tujuannya Sudah Tidak ada Yang lahir Itu Wallahu Ta'ala Alamu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada